Halo, selamat datang di channel saya Kali ini kita akan membahas tentang Keterlibatan emosi anda Dalam apa yang anda visualisasikan Harus saya katakan disini gitu ya Bahwa seringkali orang Kelewatan atau mungkin Melupakan dari keterlibatan emosi ini Ketika mereka misal melakukan Visualisasi dari apa yang ingin mereka Tarik kepada diri mereka Atau ingin mereka manifestasikan Keterlibatan emosi ini Adalah hal yang paling krusial sebetulnya Kenapa keterlibatan emosi Dalam apa yang anda visualisasikan Menjadi sebuah hal yang paling krusial disini Karena begini Bahwa dasar dari the law of attraction Atau hukum daya tarik itu sendiri adalah Anda menarik segala sesuatu Menggunakan pikiran dan emosi anda Yang artinya Segala hal di alam semesta ini Pada dasarnya terhubung Terhubungnya menggunakan apa? Menggunakan pikiran dan emosi anda Ketika anda sudah memvisualisasikan sesuatu Itu artinya anda sudah membuat sebuah gambaran Anda sudah membuat sebuah bentuk Dari apa yang ingin termanifestasi Dalam hidup anda Yang menjadi Penghubung antara bentuk Dalam pikiran anda Dengan manifestasi itu adalah Emosi itu tadi Ketika tidak ada keterlibatan emosi Dalam apa yang anda visualisasikan Itu sama artinya Dengan anda hanya melakukan Apa yang sering disebut orang Sebagai delusi Delusi adalah Ketika seseorang Mengimajinasikan sesuatu Tapi tanpa Ada keterlibatan emosi Sama sekali di dalamnya Dan bagaimana caranya Supaya kita bisa memiliki Sebuah keterlibatan secara emosional Dengan apa yang kita visualisasikan Atau dengan apa yang kita imajinasikan Itu tadi Kita inginkan Caranya sebetulnya juga sangat sederhana Yaitu adalah Dengan anda Membuat sebuah gambaran Bahwa emosi anda itu Ibarat sebuah GPS Atau sebuah kompas Gitu sederhananya Dimana Arah utara itu Saya anggap sebagai Emosi positif Sementara arah selatan Saya anggap sebagai Emosi negatif Anda hanya perlu Mengikuti emosi positif anda Follow your bliss Ketika anda sudah bisa Secara alami Terus menerus Mengikuti emosi positif anda Sekalipun Misal anda belum melihat Bukti Dari manifestasi Keinginan anda itu sendiri Maka Sama seperti GPS Anda akan terus dituntun Anda akan terus dituntun Hingga anda akan melihat Oh ternyata disini Terjadinya manifestasi Dan ini sangat krusial Dan orang seringkali Kesulitan untuk Mempertahankan Emosi mereka Agar tetap di atas Kuncinya adalah disini Mungkin banyak orang yang berkata Ah Law of attraction Doesn't work Atau Aduh hukum daya tarik Ini gak bekerja lah Ini cuma bullshit aja lah Atau bagaimana Tapi disini saya ingin menegaskan Law of attraction Itu sama dengan Hukum-hukum yang lain Sama seperti Law of gravity Hukum gravitasi Dan lain sebagainya Entah anda suka Ataupun tidak Entah anda sadar Ataupun tidak Law of attraction Selalu bekerja Dan kenapa Orang tidak melihat Hasil dari apa yang Dia visualisasikan sendiri Misalkan Jawabannya sangat sederhana Karena mereka tidak memiliki Keterikatan emosi Dengan apa yang mereka visualisasikan Itu sama artinya Seperti anda melihat sesuatu Tapi emosi anda mengatakan Saya tidak suka dengan hal itu Artinya kan Anda tidak suka Pada apa yang anda lihat Ketika anda tidak suka Dengan apa yang anda lihat Anda memancarkan frekuensi Pada semesta Bahwa anda tidak Menginginkan hal tersebut Ya hal tersebut Tidak termanifestasi lah Atau mungkin Lebih parah lagi Anda akan Memanifestasikan Lebih banyak hal Yang tidak Anda sukai tersebut Kepada diri anda Itu lebih berbahaya Karena itu Selalu miliki Koneksi Emosi Antara anda Dan apa yang anda visualisasikan Selalu jaga Emosi anda tetap di atas Bagaimanapun caranya Anda suka nyanyi Nyanyi aja Anda suka pergi ke cafe Untuk minum kopi Ngopi aja Yang penting Emosi anda tetap di atas Dan ikuti saja Emosi tersebut Apa yang membuat anda Merasa bahagia Itulah Jalan Agar anda Melihat Manifestasi Oke Dan juga Saya akan kembali Mengingatkan kepada anda Bahwa saya sudah Menyiapkan audio Afirmasi positif Yang bisa anda download Anda dengarkan secara gratis Saya tidak akan memungut Biaya spesial pun Ini memang spesial Untuk anda Gratis Anda cukup mendengarkan Audio tersebut Antara 5 sampai 10 menit Sebelum anda tidur Dan 5 sampai 10 menit juga Setelah anda bangun tidur Dengan anda Mendengarkan audio tersebut Maka anda akan Membiasakan diri anda Untuk memprogram Subsconscious mind anda Sehingga anda Memiliki emosi Bahwa anda Sudah memiliki Sudah menjadi Dan sudah layak Dengan apapun itu Yang anda visualisasikan Dengan kata lain Anda sudah membuat Keterikatan emosi Antara anda Dan apa yang anda Visualisasikan Dan anda bisa Menebak sendiri Apa yang terjadi Jika anda sudah memiliki Keterikatan emosi tersebut Manifestasi Akan anda dapatkan Oke Terima kasih kerana menonton Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton